ya hari-hari yowelow balik lagi sama gue lo kali ini kita lanjut lagi main mobile legend adventurnya oke eh di episode kali ini gua lah masih level 74 dan power gua sekarang oke deh kita main tower of babel aja power gua tuh eh oke ini dari 143 lantai 143 sampai ke berapa ya bentar lah lihat aja sampai udahan oke sekarang oh iya mati tadi ya mati aku lupa ya jadi alucardnya itu gua ganti franco ya karena gua dapet franco nya soalnya franco gua taro depan lapu-lapu gua taro paling belakang dia biar maju bantuin gatut ntar oke jadi begini si franco soalnya dia lebih bagus dari alucard ya karena dia narik begitu dia tanker juga kan jadi tahan badan lebih lebih tahan badan daripada alucard gitu alucard gua mati mulu soalnya kalau baru main oke jadi power gua sekitar 100 100 ribu eh 105.000 lah ya udah kita langsung mulai aja 105.000 dan juga gua main tower of babel ini waduh gua butuh itu tuh essence essence ya namanya ya seinget gua essence itu sekitar 3000 satu hero 3000 itu buat nge-up kalo dari level 120 ke itu mau ke atasnya gitu mau up ke atasnya butuh 3000 kalo dari level 100 mau up ke atas gitu levelnya butuh 2000 doang sih 2000 doang tuh 2000 banyak juga anjay hahaha gua kemarin baru naikin si Gord tuh karena kalo aduh enggak gua taikin ya pokoknya di champion tuh waduh levelnya udah mulai 100-100 lebih semua jadi gua mesti naikin merata dulu dah baru abis itu gua fokus-fokusin lagi ke satu hero kayak gitu jadi gua nggak bisa bener-bener fokus ke satu hero doang itu kalau gua fokusin satu hero doang contohnya klinkan waktu itu emang kuat sih bakalan kuat waktu itu tapi ada ada saatnya gitu soalnya makin lama makin lama tuh level musuhnya setara sama ini gua sama level hero-hero hero-hero gua makanya kalau buat campaign tuh aduh masih stabil dah hero-hero nya levelnya oke lantai 145 oh paling males kalo ketemu si Argus ya di sini sumpah ngeselin Argus Hellthroth males banget tolong hellthroth-nya matiin dulu ya Aduh God gua mati sih ah ngecepet ngecepi lagi nokan hellthroth utung aja deh si papa ada si Franku ada papa Franku hahaha Franku Franku anjay oke bagus tuh ditarik itunya bener-bener bagus dah Ranko udah-udah karena gua nggak ada ini cuy apa namanya si nah itu tuh lancelot nggak ada lancelot gua hahaha sedih banget sumpah jadi ya udahlah pake aja apa yang ada gitu buat ini kalau sih lancelot kan dia bisa ke belakang tuh jadi pencar musuh yang ada di belakang kalau Franku untung aja dia narik kan musuh-musuh yang di belakang tuh nguselin soalnya ya hari-hari gua ada seber cuma kan ini tim gua begini gitu buat aktifin kombonya jadi iya apa boleh buat oh ada hellthroth sama alis air yang selin dasar selin banget nih mau tuh wah 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 si itu juga lumayan sakit tuh si itu moskop moskop apalagi kalau musuhnya ini sederet gitu gua bisa tembus semua itu sama dia waduh untung aja mati si Aldo usah oke kamu kameha nice nice oke lantai 148 masih 80.000 musuhnya powernya masih kuat lah masih kuat gempur terus oh ya kali ini kita nggak summon ya karena ya udah habis demonnya udah habis eh batu itu clean gua ke depan anjay ditarik sama si Franko nya dia Franko musuh gua kira kemana clean gua hilang kan nggak mungkin baru awal-awal mati ya anjay nggak tau ya ditarik ke depan kocok lah ya kali baru awal-awal mati padahal power musuhnya kecil gitu lebih kecil dari gua level clean juga udah 120 ya hari-hari oke oke bagus bagus Franko kayaknya harusnya gua taruh ini ya di di lapu-lapu di belakangnya Franko atau clean aja tapi gua kayaknya gua ngaruh gua pusing juga sih kalo naruh-naruh posisi gini soalnya kalo mau ngelawan-ngelawan musuh tuh ini mesti liat-liat dulu musuhnya lah pokoknya kadang kalo formasi formasi-formasi begini nih gua gini deh coba deh lapu-lapu biar ngebantuin Franko nya dia dibacokin sendiri kesian juga gitu kalo si Gatot dia wah darahnya tebal parah Gatot mah Gatot ya hampir setara lapu-lapu anjay darahnya oke nah bisa tebein tuh nah 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 kan si Gatot belum mati-mati tuh udah tadi dia gila emang darahnya sumpah gak bohong gua kalo gak salah darahnya lapu-lapu 100 ribu atau 90 ribu gitu lupa gua inget gua sih segitulah pokoknya sekitar nanti gitu lapu-lapu gua tuh udah bilang 3 dia soalnya gearnya juga udah bagus-bagus gearnya yang kalo bisa bilang gearnya tuh memiliki tipe yang sama sama dia gitu jadi kalo misalkan lu lo pake gear terus ada lambang tipe nya gitu tipe-tipenya si lapu-lapu kan materialnya ya itu bakal nambahin sekitar 60% atau apa gitu tergantung gearnya bisa namain attack 60% kalo gak salah 60% 60 doang gitu inget gua sih gitu ya oke lantai 152 tempur terus bos aduh lawannya gitu dong helmetnya helmetnya attack kalah nih kalah nih helmet material gua tapi tenang aja formnya kan masih kecil aduh hidung gua gua rada kilak juga sih aduh oke ngering mati nice wah itu siap tuh berang 2 gitu tuh yang berang 2 siap tuh gua gak tau ya gua gak main mobile legend soalnya gua main mobile legend pas awal baru keluar doang yang bener-bener baru keluar gitu yang alukatnya itu masih pake baju merah tuh inget banget gua modelnya dia style-nya udah kayak dante dah oke oke aduh mati si Gatot maafan kok semen tuh Gatot mati tuh Gatot kaca Gatot kaca Gatot ngin ada ada kocok lah iya ade-are gue kalo itu si Gatot kok inget ini guys ada nama-temen bapak gua namanya bapaknya Gatot gitu gua dulu pas SD sering nama orang tua gitu aduh apakah sekarang masih gitu nama orang tua bukan aja kejekan sih cuma manggil nama orang tuanya doang kayak gitu sih jaman-jaman gue itu si kamret kamret-kamret itu ngeliatnya dirapot gitu meselin banget emang gua jadi keinget itu aduh gatot gatot masaya itu aduh dikatainnya tuh walaupun cuma nyebut nama entah kenapa itu amarah bergejolak aduh dulu tuh gitu amarah bergejolak gitu jadi kita bales dendam nyari nama orang tuanya gitu nama orang tuanya dirapot aduh kocok-kocok padahal cuma nyebut nama orang tua gitu setelah udah setelah udah gede ini gua sadar gitu padahal cuma nyebut nama orang tua gak ada yang salah oke itu eropan lagi tuh baru dimasukin ya kalau gak salah tuh 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 yang cewek tuh yang pake tameng sama pedang tuh kalau gak salah gua freya 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 kalau gak salah eh dia ke belakang juga dong bisa ke belakang deh dia ngincar klein gua tuh eh enggak deh enggak jadi dia freyanya freyanya gak jadi ngincar klein gua anjay mulai bukulin sih gore gak celes dia oke lantai 157 oke 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 kuat lah ini sampe 160 ya oke health truth health truth tolong dong health truthnya dulu oke lah lantai bagus nger ya kalau gak dia kekelin soalnya males banget gua liatnya dia kebang nih health truth ayo health truth coba pake skill lu health truth oke 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 udah pada mati kok yang lain oke si health truth gak sempet ke depan eh gak sempet ke ke belakang ke depan dong aduh ya ade ade apa nih wah ngelag cuk oke dapetnya 160 ya chance lumayan sih oke lagi sampe 160 dah kalau bisa ya power musuhnya udah 90 ribu nih soalnya nih udah mulai-mulai wah berbahaya berbahaya sekali bung wah musuhnya juga ada gatot lagi gatot subroto ayo-ayo totot hahaha gatot awaduh si aldo usah clean oke aldo usah mati oh kamehah ya re-re oke lantai 159 oopore 94 ribu maksudnya oke hajar dah satu level lagi 160 kita bisa kita bisa wah wah lelahnya tung tarik rangkuk rangkuk di rangkuk barusan abis narik siapa tuh dia oke ketarik tuh siapa lelahnya iya bagus nice rangkuk aduh mati dulu mati rangkuk wah musuhnya pake barir itu kamus banget oke nice oke lantai 160 oh musuhnya ada palir sama yss palir ngeselin tuh dia tuh api-apinya sound of fire lava burst adik gue punya itu anjay adik gue rw bagus-bagus cuma api-apinya kalah sama gue ya are-are where my way sumpah lava burst oke mati dia wah wah oke udah kelar lantai 160 kayaknya kita bisa bukain nih dah hero di tas kan sepertinya bisa dapet apa nih hero bintang 4 balmon oke oke bro guys segitanya ya untuk kemungkinan kali ini jangan lupa dikasih like, comment dan juga subscribe channel youtube gue bro sayonada selamat menikmati terima kasih